oke mas bro balik lagi channelnya mas motovlog tapi yang gak pernah nanggap vlog hari ini kita mau eksperimen lagi eksperimennya apa ikutin aja untuk videonya bro kita mau eksperimen warna Sephir Blue HC 9907 bintang 4 di tomremium ini warna varian Harley Davidson warna spesial nanti niatnya mau ditimpa dengan kliter hologram dari di tomremium ini kedua warna spesial kita gabung nanti hasilnya seperti apa ikutin aja untuk videonya bro ini untuk medianya kita sudah siapkan ini ada body miop kanan kiri ya bagian belakang kondisinya sudah kita amplas amplas seperti biasa kita skip amplas yang kita pakai amplas ukuran 400 sebelum menaik ke pengasihatan wajib kita amplas dulu dan seperti biasa untuk langkah awal kita ke primer grey 9120 kita semprot 1-2 lapis sampai tertutup sempurna seperti biasa jadi ketika ibarking separate perfect sen Nah oke Sudah selesai primer grey Sudah kering juga Ini sudah kita amplas lagi juga Jadi setelah kering Kita keringkan sekitar setengah jam Sudah bisa kita amplas lagi Pakai amplas ukuran 1000 Tujuannya apa Untuk meratakan permukaan Si primer grey nya bro Supaya nanti untuk warna diatasnya Bisa rata Dan bisa merekat dengan sempurna Ini sudah kita amplas Untuk selanjutnya Ini kita gak bakal langsung naik ke Sephir blue Jadi kita mau naik ke silver metallic 9180 Karena untuk warna Sephir blue ini Dia butuh warna dasar Silver metallic bro Nah oke Sudah sampai ke silver metallic 9180 Ini warna dasar Sephir blue Terus untuk disini Ini kita gak amplas lagi Jadi langsung naik ke warna Utama Ini kita gak amplas lagi Dan untuk disini juga gak salah-salah Untuk nyemprotnya Jadi harus benar-benar merata Supaya nanti untuk warna Sephir blue nya juga Bisa maksimal bro Ini dia Perhatikan untuk warna dasar silver metallic nya Ini rapi banget Rata banget Jadi nanti untuk warna diatasnya Juga bisa maksimal Langsung aja kita semprot Sephir blue HC 9907 Bintang 4 Di tahun premium bro Oke mas bro Sudah selesai Untuk warna Sephir blue nya Ini sudah kering Ini kita Tadi kita diamkan Agak sedikit lama Sekitar 30 menitan Biar makin mantep Keringnya Seperti ini Untuk hasil warna Sephir blue nya Pakai warna dasar Silver metallic Warnanya itu keren banget Warnanya Dia biru Agak semu ungu gitu Biru tua Terus dia ada Partikel metallic nya Mantep banget Terus untuk selanjutnya Ini tinggal kita Tambahin Glitter hologram bro Di tahun premium Ini kedua warna Spesial kita gabung Ini dia Glitter hologram GH 9500 Bintang 2 Di tahun premium Terus untuk ders excellent nah oke mas bro glitter hologram kita sudah aplikasikan tapi ini belum kita finishing clear kita keringkan dulu seperti ini setelah kita semprot glitter hologram kalau kita lihat seperti kayak partikel metal gitu ya dia besar-besar ini dia ini belum terlalu kelihatan untuk hologramnya jadi nanti setelah finishing clear dia baru kelihatan bro untuk clear kita pakai clear yang mengkilap atau gloss clear gloss plus activator 9128 hitam premium selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke mas bro ini sudah selesai finishing clear jadi ini sudah kita amplas lagi kenapa kusam karena tadi kita amplas lagi karena mau kita polish bro setelah clear kering kita diamkan sekitar 1-2 hari lah lalu kita amplas pakai amplas ukuran 2000 ukuran 2000 lalu kita polish bro amplas yang kita pakai amplas yang halus banget ini supaya nanti untuk proses pemolesannya juga lebih enak bro jadi ini kita amplas lagi ya seperti ini ini belum kita polish nanti tinggal kita polish ala mas motovlog selamat menikmati nah oke mas bro sekarang sudah selesai sudah kita clear juga tadi kita sudah polish ala mas motovlog sekarang kita tinggal lihat untuk hasil akhirnya bro warna sepir blue dengan tambahan glitter hologram bro di tahun premium ini kita lihat di dalam ruangan yang ada cahaya lampu nanti kita juga bakal lihat untuk di luar ruangan yang ada cahaya matahari hasilnya bakal seperti apa bro biar kita sama-sama tahu untuk hasilnya ini dia hasilnya seperti ini warna birunya seperti ini glitter hologramnya ini dia ini kita bawa ke sinar lampu ya dia baru kelihatan bro tapi dia dari sudut yang miring baru kelihatan hologramnya pelanginya itu dia jadi ada warna hijau warna merah warna kuning partikelnya besar-besar itu dia keren banget ini bisa masuk untuk warna-warna kontes ini ini kita lihat yang satu lagi bro kalau dari kita lihat dari posisi lurus dia partikelnya kayak putih gitu cuman kalau dari samping dia agak kayak warna-warna gitu bro ini kita lihat lagi di bawah sinar lampu ya tadi kurang detail ini dia ada warna hijau warna kuning juga ya warna merah keren banget nah oke ini kita lihat di luar ruangan yang ada cahaya matahari bisa kita lihat untuk hologramnya ini lebih banyak maksudnya lebih kelihatan dibandingkan yang terkena cahaya lampu bro ini dia ada warna hijau warna biru juga ada warna kuning warna merah bro jadi seperti warna pelangi gitu ini kita aplikasikan di atas warna sepir blue misalkan mau diaplikasikan di warna lain juga bisa kayak silver dan lain-lain keren banget untuk warnanya oke gitu aja untuk eksperimen kali ini ditunggu untuk selanjutnya bro selamat menikmati